Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. 1.306 Binatang Penjaga Kedua Vila Sebelum Tuan memuncul dan memberitahu kami bahwa kamu mengalami beberapa masalah dan tidak dapat kembali untuk sementara. Belakangan, karena suatu alasan, berita kematianmu tiba-tiba keluar dari Tianhai dan bahkan seluruh Yanjing. Selain itu, semua orang mengira kamu sudah mati. Itulah mengapa banyak orang datang ke Vila Bastian dalam beberapa hari terakhir. Untungnya, Jian Yun dan Tuan Luo muncul tepat waktu untuk menyelamatkan hari dan kita akan baik-baik saja. Oleh karena itu, bahkan Bastian Sui Hong Mei berbicara singkat dan akhirnya berhenti. Ada apa dengan Bastian Sui? Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat Bastian Sui? Daniel tiba-tiba berkata, baru sekarang dia menyadari bahwa tidak ada sosok Bastian Sui di sini. Itu dia. Hong Mei langsung memberitahu Daniel apa yang sebenarnya terjadi malam itu ketika klan darah muncul, termasuk Bastian Sui pergi ke udara. Mungkinkah tubuh jiwanya yang pertama telah dibuka segelnya? Setelah mendengarkan narasi Hong Mei, wajah Daniel berubah hanya ketika tubuh jiwa pertama Bastian Sui dibuka segelnya, mungkinkah memiliki energi yang begitu besar. Pasti tubuh jiwa Ratu S telah dibuka segelnya, kalau tidak dia tidak akan meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan dan akhirnya tertinggal di udara. Sepertinya saya masih meremehkan Ratu S, dan dia mati begitu cepat. Tidak diblokir. Kata Longgan. Ratu S? Senior, apakah Anda berbicara tentang tubuh jiwa pertama Bastian Sui? Setelah mendengar kata-kata Longgan, Daniel terkejut. Itu benar, tubuhnya adalah Ratu S dari dunia kuno, penguasa kerajaan S dan salju, kepala dari sepuluh dinasti teratas di dunia kuno, pembangkit tenaga listrik teratas mutlak, tetapi dia datang ke dunia primitif ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu juga menyebabkan lahirnya tubuh jiwa kedua. Longgan berkata dengan ringan. Kalau begitu dia seharusnya ada di sana sekarang? Daniel bertanya. Menilai dari situasi sebelumnya, dia telah sepenuhnya menguasai tubuhnya, dan sekarang, seperti yang diharapkan, dia harus mencari cara untuk kembali ke dunia kuno dan bahkan telah kembali ke dunia kuno. Kata Longgan langsung. Lalu Bastian Sui. Wajah Daniel menjadi gelap. Ini tidak pasti. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa bertahan di bawah penindasan jiwa dan tubuh Ratu Es. Semua ini hanya bisa bergantung pada kehendak Tuhan. Kata Longgan. Daniel, ada apa denganmu? Melihat Daniel dalam keadaan linglung, Hong Mei mau tidak mau berteriak. Oh, tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang Bastian Sui, dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Daniel menatap gadis-gadis itu dan berkata. Meskipun gadis-gadis itu memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, Daniel, di mana Rizka? Lu Suekin bertanya dengan tiba-tiba. Ya, Ipar, di mana adikku, mengapa dia tidak kembali bersamamu? Yashieti juga dengan cepat menatap Daniel dan bertanya, matanya penuh kecemasan. Rizka, dia. Mendengar tiga kata Rizka, hati Daniel sakit, matanya menunjukkan ekspresi kesakitan, ketidakmampuan, dan rasa bersalah, dan tinjunya berderit. Kakak Ipar, apa yang terjadi dengan adikku? Dia tidak akan. Yashieti tiba-tiba menebak, tetapi dia tidak berani mengatakan kalimat terakhir, dia menutup mulutnya dengan tangannya, karena takut tebakannya akan menjadi kenyataan, saat ini hati semua gadis ditangguhkan, mata mereka tegang. Mengawasi Daniel dengan cermat. Rizka belum mati, tapi dia tidak akan kembali untuk saat ini. Daniel berkata dengan suara yang dalam. Mendengar paruh pertama kata-kata Daniel, hati semua gadis sedikit rileks. Ayolah, hanya bagian kedua kalimat yang mengangkat hati mereka lagi. Daniel, apa maksudmu? Apakah sesuatu terjadi pada Rizka? Hong Mei bingung. Rizka untuk sementara pergi ke dunia lain, dan dia tidak bisa kembali untuk saat ini, tapi aku akan pergi ke dunia itu dan membawanya kembali dengan selamat dalam waktu singkat, jangan khawatir. Daniel berbicara. Dan dia menatap Daniel dengan ekspresi kaget di matanya. Benar, ini dunia kuno, sepertinya kamu juga tahu dunia kuno. Daniel memandang Luo Qianyu dan berkata. Aku tidak menyangka masih ada orang yang bisa pergi ke dunia kuno. Sungguh menakjubkan. Dia pasti dibawa pergi, dan kamu belum kembali hari ini. Itu pasti terkait dengan sekelompok orang yang mengambil tunanganmu pergi. Luo Qianyu sangat pintar dan menebak banyak hal sekaligus. Daniel mengangguk. Hohoho. Pada saat ini, raungan binatang yang memekahkan telinga terdengar seperti guntur, yang mengejutkan semua orang, dan kemudian semua orang memalingkan muka. Saya melihat binatang besar dengan rambut tebal seperti baju besi muncul di vila, memancarkan kekuatan tak menyenangkan yang menakutkan, dan sepasang mata yang haus darah membuat orang merasa gemetar. Itu adalah binatang pelindung roh. Melihat penampilan spirit Armored Beast, semua orang terkejut dan menunjukkan ekspresi gugup. Jangan takut, itu adalah makhluk rohku, itu tidak akan menyakitimu, bukankah harimau bertaring tajam sebelumnya mati, mulai sekarang vila akan dijaga oleh makhluk roh ini, dengan itu di sini, kamu jangan, tidak perlu khawatir seseorang akan menggertakmu lagi. Daniel menyentuh binatang lapis baja roh dan berkata, binatang lapis baja roh ini adalah binatang roh tingkat ketiga, dan kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kelima. Kekuatan semacam ini dianggap sebagai lawan yang langka di bumi ini, dan monster pelindung roh ini juga mengandung darah binatang kaisar. Dalam pertempuran sesungguhnya, kekuatannya hanya akan lebih kuat. Dengan dia menjaga vila ini, Daniel menjadi tentu saja sangat lega. Aura binatang roh ini sangat kuat, aku khawatir dia telah melampaui alam kehampaan yang hancur. Luokianyu bisa melihat melalui kekuatan binatang lapis baja roh ini dengan tatapan tajam. Hem. Daniel tersenyum dan mengangguk. Kemudian semua gadis kembali untuk beristirahat satu demi satu. Mereka tidak memiliki istirahat yang baik beberapa hari ini karena mereka mengkhawatirkan Daniel. Kali ini mereka dapat beristirahat dengan baik. Dan Daniel dan Luokianyu menemukan tempat untuk duduk, minum anggur, dan mengobrol bersama. Kalian, sudah lama sejak aku melihatmu, kekuatanmu seperti mengendarai roket. Kamu bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga Void Shattering Realm dalam hitungan detik, dan menurutku wilayahmu belum mencapai alam hancur. Void, kenapa kamu bisa berjalan di langit? Luokianyu menatap Daniel dengan rasa ingin tahu di matanya. Ini dapat dianggap sebagai kemampuan khusus saya. Kali ini saya dapat dianggap sebagai pelarian yang sempit. Hadiah yang diberikan kepada saya oleh para dewa telah meningkatkan kekuatan saya begitu banyak, tetapi ini tidak cukup. Saya harus menjadi lebih kuat. Kuat, kata Daniel dengan kilauan di matanya. Untuk tunanganmu? Luokianyu menyesap anggur dan berkata. Yah, dia tunanganku, aku harus membawanya kembali. Daniel berkata dengan suara yang dalam. Karena seseorang dari dunia kuno membawanya pergi, kekuatan pihak lain pasti menakutkan. Jika kamu ingin menyelamatkan tunanganmu, mungkin akan sulit. Luokianyu berkata dengan mata berbinar. 1307 Saya akan melakukannya. Tatapan tegas melintas di mata Daniel. Aku percaya padamu. Jika kamu bisa pergi ke dunia kuno saat itu, beritahu aku dan bawa aku bersamamu. Aku sudah lama ingin pergi ke dunia kuno untuk melihat dan melihat. Dikatakan bahwa itu adalah surga sejati bagi para pejuang. Menjadi lebih kuat dan menjadi seniman bela diri yang benar-benar kuat. Luokianyu sedang minum dan berbicara dengan tatapan rindu di matanya. Bagus. Daniel mengangguk. Mari kita jelajahi dunia kuno bersama-sama, dan biarkan seluruh dunia kuno dikejutkan oleh kita. Luokianyu mengangkat botol anggur, menatap Daniel dan berkata sambil tersenyum. Daniel tersenyum dan mengangkat botol anggur untuk menyentuh Luokianyu, dan keduanya meminum semuanya dalam satu tegukan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dunia kuno benar-benar akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi karena kedatangan mereka berdua di perubahan masa depan. Pada saat yang sama, di klan Beiming dan klan Dongfang, karena banyak kartu jiwa master dari kedua keluarga itu rusak, kedua keluarga itu terkejut untuk sementara waktu. Terutama dengan hancurnya kartu jiwa dari dua sesepuh Shattering Void Realm, Beiming Suan, dan Dongfang Ao, para sesepuh dan patriar dari kedua keluarga langsung terkejut. Di atas aula utama klan Beiming, Beiming Yowu, patriar klan Beiming, penuh amarah, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang menakutkan, semua tetua dan orang kuat dari klan Beiming berdiri di bawah. Semuanya diam-diam, takut berbicara. Apa yang terjadi? Bagaimana Shuan R. mati? Siapa yang membunuhnya? Siapa yang membunuhnya? Aku ingin mencabik-cabik tubuhnya. Beiming Yowu meraung dengan marah. Patriar, patriar muda kali ini membawa orang ke rumah Daniel untuk berurusan dengan para wanita itu, dan sekarang mereka dibunuh, pasti ada hubungannya dengan mereka. Kata seorang tetua dari klan Beiming. Kali ini saya secara khusus mengirim penatua kedua untuk melindungi Shuan R., dan sekarang dia sudah mati, mungkinkah wanita Daniel dikelilingi oleh pria kuat dari Shattering Void Realm? Beiming Yowu berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi muram. Anak ini memiliki asal-usul yang misterius. Kami belum mengetahui identitas spesifiknya, jadi belum tentu begitu. Tetua itu melanjutkan. Tidak peduli apa, aku ingin mencari tahu siapa yang membunuh anakku. Beritahu tetua agung, biarkan dia membawa seseorang ke rumah Daniel. Cari tahu siapa yang melakukannya, dan bunuh mereka semua. Beiming Yowu berteriak penuh dengan niat membunuh. Ya, Patriar. Semuanya mengangguk. Di klan Dongfang, adegan yang sama juga terjadi karena kematian Dongfang Ao. Dongfang Teng sangat marah dan mengerahkan para ahli teratas dalam keluarga untuk menyelidiki situasi tersebut. Di kamar klan Dongfang, Dongfang Yanran juga mendengar berita kematian Dongfang Ao, tapi dia tidak merasa sedih karenanya. Apakah kamu kembali? Dongfang Yanran bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki firasat bahwa kematian Dongfang Ao terkait dengan Daniel. Mungkin dia tidak mati, tetapi telah kembali. Segera di timur, berita kematian Patriar muda dari dua klan pertapa utama Beiming dan juga menyebar ke klan pertapa besar lainnya, mengejutkan mereka satu demi satu. Di Tianhai, grup Yeti, di sebuah kantor, Daniel bertemu dengan Tuan Yeti yang harus keluar dari sungai dan danau karena hilangnya Rizka. Hari ini, Tuan Yeti juga kuyuh karena hilangnya Rizka. Kamu tua. Daniel berjalan ke arah Tuan Yeti dan berbicara. Kamu kembali. Tuan Yeti. Melihat Daniel, dia berkata dengan enteng. Maaf, Tuan Yeti. Saya gagal melindungi Rizka dan membiarkannya dibawa pergi. Daniel menatap penatua Yeti dengan wajah bersalah. Ya si memberitahuku tentang Rizka. Itu bukan salahmu. Kamu hampir mengorbankan dirimu untuk Rizka. Ini mungkin takdir. Tuhan ditakdirkan untuk membiarkanmu melalui terlalu banyak. Penderitaan. Yeti lau menghela nafas dan berkata. Oh Yeti, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Rizka kembali menemuimu. Kata Daniel dengan wajah yakin. Kata-katamu sudah cukup? Yeti lau mengangguk. Meninggalkan kantor ini, Daniel bertemu dengan Fang Siki dan Qiyu Ying, dan berbicara singkat tentang urusan Rizka, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia pergi ke dunia lain. Namun, Daniel mendapat kabar buruk dari Fang Siki bahwa makam ibunya dihancurkan oleh orang-orang dari grup Su, dan kemudian sebuah rumah dibangun di atasnya. Setelah menerima berita ini, ekspresi Daniel menjadi sangat jelek. Meskipun makam ini hanyalah sebuah makam kosong, namun memiliki nilai peringatan yang besar baginya. Dia telah memperingatkan orang-orang dari grup Su untuk tidak menyentuh makam itu pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka masih akan menghancurkannya sekarang. Oke, bagus sekali. Daniel mencibir. Kilatan tajam melintas di matanya, dan dia pergi dari sini dengan aura sedingin es keluar dari tubuhnya. Daerah kumuh sekarang telah dihancurkan seluruhnya dan dibangun kembali untuk membangun rumah, dan makam tempat ibu Daniel semula telah menghilang sekarang, dan fondasi rumah telah dibangun di atasnya. Melihat ini, cahaya dingin melintas di mata Daniel, dan rasa dingin yang tak tertandingi melonjak ke seluruh tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Daniel datang ke grup Su, dan dengan mata perspektifnya, dia menemukan bahwa kepala keluarga Su, Su Ruhai, dan putra sulungnya, Su Ming, ada di sini. Daniel tersenyum ringan, dan berjalan langsung ke dalam. Nak, siapa kamu? Tolong tunjukkan identitasmu. Penjaga keamanan grup Su memandang Daniel dan berkata, melihat Daniel berjalan lurus, tidak menjawab pertanyaan, dan akan menghentikannya. Akibatnya, mereka langsung diterbangkan oleh kekuatan tak terlihat, dan Bastian Yi masuk ke rumah Su dengan anggun. Grup Su menyaksikan Daniel bergegas masuk dan mengeluarkan sejumlah besar penjaga keamanan, tetapi mereka semua terbang keluar bahkan tanpa menyentuh tubuh Daniel. Di kantor Su Ruhai, Su Ruhai dan Su Ming sedang minum anggur merah dengan senyum di wajah mereka. Ayah, sudah berhari-hari, dan anak itu belum muncul. Sepertinya dia benar-benar mati. Kata Su Ming dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ya, dia akhirnya mati. Kata Su Ruhai dengan senyum sinis. Apakah kamu ingin aku mati sebanyak itu? Suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, dan pada suatu saat, sosok Daniel muncul di kantor, menatap mereka berdua. Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Melihat kemunculan tiba-tiba Daniel, Su Ruhai dan Su Ming sangat terkejut, dan mereka mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Aku laki-laki atau hantu, bagaimana menurutmu? Sepertinya aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang berani menyentuh makam itu akan mati. Daniel menatap keduanya dengan ekspresi dingin, niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, menyelimuti mereka berdua. 1308 mengatasi masalah. Segera, mereka berdua ditindas oleh niat membunuh yang mengerikan ini dan berlutut di tanah, keduanya pucat dan gemetar hebat. Maaf, aku, kami tidak bermaksud begitu, aku. Su Ruhai ingin menjelaskan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan meninggalkanmu tanpa apa, apa, dan kamu akan berakhir di penjara. Setelah Daniel selesai berbicara, dia langsung menelepon, lalu diam-diam menatap kedua orang itu. Pada saat ini, Su Ruhai dan Suming sedang berlutut di tanah, gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Sepuluh menit kemudian, sekelompok orang bergegas masuk ke kantor, dipimpin oleh Direktur Baru Chen Kun dan Fanya Falona. Nona Bastian, kita bertemu lagi. Daniel menatap Fanya Falona dengan senyum di sudut mulutnya. Kamu belum mati. Fanya Falona menatap Daniel dengan ekspresi terkejut. Daniel menatap Fanya Falona dengan ekspresi tak bisa berkata-kata dan menyentuh hidungnya. Nona Bastian, apakah kamu benar-benar ingin aku mati sebanyak itu? Daniel berkata dengan ringan. Tidak. Fanya Falona menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tuan Bastian, Halo, bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang kepada kami? Saat ini, Chen Kun menghampiri Daniel dan berkata, Sebagai anggota Jiwa Naga, saya memerintahkan Anda untuk mencari tahu semua pelanggaran grup Su. Saya ingin mereka semua tetap di penjara. Apakah Anda mengerti? Daniel mengeluarkan sertifikat identitas Jiwa Naga dan berkata dengan suara yang dalam. Chen Kun itu melihat kartu ID Jiwa Naga di tangan Daniel, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, Tuan Bastian. Dan ketika Suruhai dan Suming mendengar apa yang dikatakan Chen Kun dan Daniel, hati mereka bergetar hebat, dan mereka langsung berlutut dan duduk di tanah, dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Dengan perkembangan grup Su yang begitu besar, secara alami tidak mungkin semuanya bersih. Biasanya, tidak ada yang akan memeriksa dan itu akan baik-baik saja. Sekarang jika diketahui, seluruh grup Su dan mereka akan habis. Pada akhirnya, grup Su benar-benar dinyatakan bangkrut, dan Suruhai serta putranya juga dipenjara. Di luar grup Su, Daniel memandang Vanya Falona di sampingnya dan berkata, Nona Bastian, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya berdasarkan penampilan Anda? Apakah kamu pernah kesana akhir-akhir ini? Mengapa ada desas-desus bahwa kamu sudah mati? Tahukah kamu bahwa aku sangat? Vanya Falona memandang Daniel dan berkata langsung, tetapi dia tidak mengatakan setengah kalimat terakhir, dan tiba-tiba berhenti. Apa yang kamu? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Daniel tersenyum ringan. Tidak, aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Vanya Falona menggelengkan kepalanya dengan cepat, tetapi matanya berkedit, dia tidak berani menatap Daniel. Terima kasih telah peduli padaku. Daniel memandang Vanya Falona tetapi berkata dengan tulus. Vanya Falona menunduk dan tidak berbicara. Aku pergi dulu, bye. Daniel mengatakan sesuatu dan pergi dari sini. Melihat Daniel pergi, Vanya Falona merasakan kehilangan. Setelah meninggalkan grup Su, Daniel berkeliaran di jalan-jalan Tianhai sendirian, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tanpa sadar, Daniel berjalan di bawah gedung perusahaan Feng Yi. Daniel sudah lama tidak melihat Dong Li, jadi dia langsung naik ke atas. Tetapi ketika dia datang ke perusahaan Feng Yi, wajahnya sedikit berubah, karena saat ini, papan nama perusahaan Feng Yi yang tergantung di dinding meja depan telah diubah dan menjadi perusahaan keuangan Dong. Melihat ini, Daniel menyipitkan matanya sedikit dan langsung masuk. Tuan, ada apa denganmu? Meja depan memandang Daniel dan berkata, Aku mencari Dong Li. Kata Daniel langsung, Maaf, Tuan Dong merasa tidak enak badan selama beberapa hari terakhir dan belum masuk kerja. Meja depan mengatakan, Lalu siapa yang memimpin perusahaan Anda sekarang dan siapa yang mengubah nama perusahaan ini? Kata Daniel dengan suara yang dalam. Sekarang perusahaan sementara bertanggung jawab atas Tuan Dong, ayah kami, Tuan Dong. Dia juga mengubah nama perusahaan. Meja depan berkata satu persatu. Daniel melirik melalui matanya, mencibir, dan langsung masuk. Di kantor asli Dong Li, Dong Bastian Tian sedang duduk di sini dengan senyuman di wajahnya. Perusahaan ini benar-benar memiliki banyak aset. Bocah bodoh itu dengan bodohnya membantu orang lain mendapatkan begitu banyak uang. Dia benar-benar tidak punya otak. Dong Bastian Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu pikir kamu punya otak? Daniel mendobrak pintu kantor ini dan masuk dengan tangan di saku. Apakah itu kamu? Bukankah kamu sudah? Melihat penampilan Daniel, wajah Dong Bastian Tian juga berubah drastis dan ada sorot kaget di matanya yang sepertinya agak sulit dipercaya. Aku belum mati, kan? Daniel mencibir dan berjalan di depan Dong Bastian Tian. HMPH, jadi bagaimana jika kamu tidak mati? Sekarang semua yang ada di perusahaan ini ada di tanganku dan sekarang nama perusahaan adalah Dong. Dong Bastian Tian memandang Daniel dan mencibir. Terserah kamu untuk memutuskan apa nama keluarga itu. Katakan padaku, di mana Dong Li sekarang? Aku yakin kamu tidak akan membunuh putramu sendiri dengan begitu kejam. Daniel berkata dengan dingin. Tentu saja aku tidak akan membunuhnya. Aku melakukan segalanya untuknya, tapi dia hanya memiliki kesetiaan padamu di dalam hatinya. Aku akan membiarkan dia memikirkannya di rumah. Dong Bastian Tian berteriak dengan suara yang dalam. Bahwa aku menemuinya. Kau bilang sampai jumpa. Mata penghancur jiwa. Daniel tidak berbicara omong kosong dengan orang ini dan langsung menggunakan eye of desperation untuk mengendalikan Dong Bastian Tian. Di vila Dong, Dong Li dan pacarnya Wenya duduk di sini dan sekelompok bawahan Dong Bastian Tian berdiri di pintu masuk vila. Saat ini Dong Bastian Tian membawa Daniel ke sini. Bos. Saat Dong Li melihat Daniel muncul, ekspresi sedihnya berubah menjadi gembira dan keduanya langsung berpelukan. Bos, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Akhirnya aku melihatmu lagi. Dong Li memandang Daniel dan berkata dengan penuh semangat. Bos, aku minta maaf. Ekspresi Dong Li tiba-tiba berubah. Dia menatap Daniel dan berkata dengan rasa bersalah. Apakah kamu mengacu pada perusahaan Feng Yi? Daniel sedikit tersenyum. Itu benar. Ayahku mengancamku dengan Wenya, jadi aku tidak punya pilihan selain. Oke, aku mengerti. Aku tahu kamu setia padaku dan aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Daniel menepuk pundak Dong Li dan kemudian dia menggunakan Eye of the Mentor untuk membuat Dong Bastiantian menyerahkan perusahaan Feng Yi dan grup Dongnya dan langsung membiarkannya pensiun sepenuhnya dari segi wajah, sama sekali tidak mungkin bagi Dong Bastiantian untuk hidup. Saat malam tiba, Daniel juga duduk dan makan malam dengan gadis-gadis itu. Daniel, pergi ke Yanjing untuk menemui Zhiyun besok, karena urusanmu, dia datang ke sini dari Yanjing dan dia juga sangat mengkhawatirkanmu. Hong Mei menatap Daniel dan berkata, Hmm. Daniel mengangguk. 1309 Setelah makan, semua gadis kembali ke kamar masing-masing, hanya Yashieti yang duduk di sana sendirian, tanpa bergerak. Ada apa dengan Yashie? Kamu terlihat tidak bahagia, apakah itu karena kakakmu? Kata Daniel. Kakak Ipar, Apakah menurutmu aku benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan adik perempuanku? Yashieti memandang Daniel dan berkata dengan cemas, Jangan khawatir, kakak Iparmu bersumpah demi hidupnya bahwa aku pasti akan membawa Rizka kembali dan kemudian kalian berdua bisa dipersatukan kembali. Daniel berkata dengan sungguh-sungguh, Terima kasih kakak Ipar, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Kata Yashieti dengan mata berkedik, Jangan khawatir, meski adikmu sementara tidak ada, kakak Iparmu akan selalu melindungimu. Daniel berkata dengan suara yang dalam. Keesokan harinya, Daniel langsung pergi ke Yanjing, dan dia tidak menggunakan alat transportasi apapun, dan terbang langsung melalui udara, yang lebih cepat dan nyaman daripada pesawat terbang. Melonjak di langit, Daniel memiliki perasaan khusus, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa terbang di langit begitu cepat, dan dia akan benar-benar berdiri di puncak dunia seni Dela Diri dalam waktu sesingkat itu. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di Yanjing dan langsung pergi ke Sun Group. Di kantor ketua Sun Group, San Ziun berdiri di depan Jendela Perancis, sedikit melamun, tidak tahu apa yang sedang dilihatnya, dengan ekspresi kuyuh di wajahnya. Tebak siapa aku? Saat ini, sepasang tangan langsung menutupi mata San Ziun dan berkata, Kalian akhirnya tahu untuk datang dan menemuiku. San Ziun langsung berbalik dan melihat Daniel dengan tatapan mengeluh di matanya. Maaf, aku tidak datang menemuimu lebih awal, kata Daniel dengan wajah menyesal. Aku tidak menyalahkanmu, aku tahu kamu akan baik-baik saja, dan kamu akan datang menemuiku. Senyum cerah muncul di wajah San Ziun. Melihat kamu sangat kurus, aku akan menemanimu dengan baik hari ini, yang merupakan kompensasi kecil untukmu. Daniel membelai rambut indah San Ziun dan berkata dengan lembut. Untuk kali berikutnya, Daniel tetap berada di sisi bastian San Ziun, menjalani dunia dua orang. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Di sebuah restoran, Daniel dan San Ziun sedang makan, ketika San Ziun berkata tiba-tiba, Ada apa? Daniel bertanya sambil makan. Saya baru mendengar kemarin bahwa pavilion Tianyao tampaknya telah berganti pemilik, dan sekarang telah menjadi pemilik asli pavilion Tianyao. Yun Si Suan, cucu Yun Laoi, salah satu dari tiga dokter nasional utama Tiongkok, memiliki kendali penuh atas pavilion Tianyao. Dan penatua Yun dan cucunya Yun Yan Er tampaknya telah menghilang. Saya tahu Anda mengenal Yun Yan Er, jadi saya akan memberitahu Anda. San Ziun berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata San Ziun, Daniel sedikit mengernyit dan matanya berkedit. Setelah makan, Daniel meminta San Ziun untuk kembali dulu, dan dia langsung pergi ke pavilion Tianyao. Itu kamu. Ketika Daniel masuk ke pavilion Tianyao, dia bertemu dengan pria yang bertanggung jawab atas pavilion Tianyao yang ingin dia temui Yun Yan Er tetapi sebelumnya diblokir. Sekarang kembali ke sini lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Izinkan saya memberitahu Anda, pavilion Tianyao telah berganti pemilik. Jika Anda berani mengacau lagi, tidak ada yang akan mendukung Anda. Pria itu memandang Daniel dan berkata dengan arogan. Aku ingin melihat Yun Si Suan. Daniel berteriak dengan suara yang dalam. Nah, apakah kamu bisa bertemu dengan Master Pavilion kami jika kamu bertemu? Pria itu mendengus dengan jijik. Desir Daniel bergoyang, muncul di depan pria ini, mencengkeram lehernya dan berteriak, kamu bicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Segera, pria itu gemetar, berkeringat deras, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, orang lain di pavilion Tianyao juga terkejut dan mundur satu demi satu. Di mana Yun Si Suan? Daniel bertanya lagi, Tuan, bukankah dia ada di sini? Pria itu berkata dengan gemetar. Di mana dia? Daniel berkata dengan dingin. Segera, pria itu mengungkapkan lokasi Yun Si Suan, dan Daniel melemparkannya ke tanah dan pergi dari sini, dan pihak lain langsung pingsan. di halaman tempat tinggal Yun Lau. Saat ini, Yun Lau digantung di pohon yang dipenuhi bekas luka, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan kekuatannya telah dihapuskan. Saat ini, Yun Si Suan sedang berdiri di depannya, memegang cambuk di tangannya dan memukuli tubuh Yun Lau terus-menerus. Orang tua, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan semua keterampilan dan harta medismu, atau jangan salahkan aku karena membunuhku. Yun Si Suan menatap tetua Yun dengan ekspresi sedingin es di wajahnya, matanya berkedip dingin, tanpa kasih sayang sama sekali. Aku benar-benar buta. Membesarkan serigala bermata putih sepertimu lebih menyakiti diriku sendiri dan Yan Er. Yun Lau memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya dengan tatapan kesakitan di matanya. HMPH, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak memperlakukanku sebagai cucumu, dan pada akhirnya kamu masih ingin menyerahkan pavilion Tianyao kepada gadis itu Yun Yan Er. Seperti kata pepatah, orang tidak melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, Tuhan. Ini satu-satunya cara saya bisa melakukan ini, Anda memaksa saya untuk melakukan semua ini. Yun Si Suan memandang penatua Yun dengan ekspresi mengerikan dan menakutkan. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Suara dingin terdengar, Daniel masuk dari luar, dengan ekspresi dingin di wajahnya dan aura pembunuh yang menakutkan menyelimuti tubuhnya. Angin kecil Melihat ke arah Daniel, Yun Lau berteriak dengan suara yang sangat lemah, sorot harapan muncul di matanya. Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana bisa? Melihat Daniel muncul, Yun Si Suan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sama, ekspresi terkejut. Sepertinya kalian semua mengira aku sudah mati. Kalian semua mengira aku sudah mati, jadi kamu berani berpura-pura menjadi 13 seperti ini. Hanya saja yang memberimu keberanian untuk berpura-pura menjadi 13. Daniel berjalan di depan Yun Si Suan, menatap Yun Si Suan dengan sepasang mata yang penuh dengan niat membunuh. Yun Si Suan gemetar, dan dengan cepat mengayunkan belati dari tubuhnya ke arah Yun Lau, menatap Daniel dengan waspada. Jika kamu berani bertindak sembrono, aku akan membunuhnya secara langsung. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh di depanku? Daniel mencibir, dan tatapan jijik muncul di matanya. HMPH, jangan paksa aku. Wajah Yun Si Suan menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kamu bisa mencobanya. Daniel berkata dengan tidak setuju. HMPH, kalau begitu aku akan mencoba menunjukkannya padamu. Yun Si Suan mengacungkan belati dan menikam tubuh tetua Yun, tetapi dia melewatkan titik vital. Penatua Yun ini sekarang adalah jimat penyelamat hidupnya, jadi dia tentu saja tidak akan membunuhnya secara langsung. Po? Ah! Namun, saat Yun Si Suan bergerak, sebuah panah berdarah terbang keluar. Dan kemudian tangannya yang memegang belati dipotong oleh suatu kekuatan. Darah berhamburan keluar, dan Yun Si Suan menjerit, mencengkeram lengannya yang patah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. 1310 membunuh wahai. Daniel berjalan mendekat, menendang Yun Si Suan, dan menerbangkannya. Setelah itu, Daniel menyelamatkan tetua Yun, dan mengeluarkan pil untuk diminumnya. Segera, tetua Yun pulih dari luka-lukanya dan kulitnya semakin membaik. Bagaimana perasaan tetua Yun? Daniel menatap Old Yun dan berkata, Untungnya, Daniel benar-benar ingin berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu berapa hari aku bisa hidup dengan kehidupan lama ini. Kata Yun Lau dengan emosi, lalu dia menatap Yun Si Suan yang sedang berbaring di tanah sambil menangis, dengan kilatan amarah di matanya, dan langsung berjalan. Binatang sialan, kamu sama sekali bukan manusia. Yun Lau menendang Yun Si Suan dengan keras dengan kakinya, terlihat sangat marah. Yun tua, jangan marah, mari kita tanyakan tentang situasi Yan R dulu, oke? Kata Daniel. Ya, masih ada Yan R. Yan R telah jatuh ke tangan bocah wahai dari keluarga Hua. Daniel, kamu harus menyelamatkan Yan R. Yun Lau menatap Daniel dengan ekspresi gembira di wajahnya. Wahai! Mata Daniel membeku, dan niat membunuh muncul di matanya. Katakan padaku, di mana Hua Hai dan Yan R sekarang? Daniel menginjak tubuh Yun Si Suan dengan ganas. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Tidak akan lama lagi Yun Yan R akan dimainkan secara sembrono oleh Hua. dan Yun Yan R akan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Hahaha! Yun Si Suan tersenyum penuh semangat. Seluruh orang benar-benar gila. Mata penghancur jiwa! Daniel tidak berbicara omong kosong. Dia langsung membuka mata dementor, mengendalikan Yun Si Suan untuk menanyakan segalanya, lalu menginjak kakinya. Mata Yun Si Suan meledak, dan darah meluap dari sudut mulutnya, menyatakan kematian. Hua Sia, di pinggiran kota, di vila tertentu. Di sebuah ruangan, Yun Yan R meringkuk di sudut dinding, dengan dua air mata panjang mengalir dari sudut matanya. Dia terlihat sangat menyedihkan, matanya penuh ketidakberdayaan, yang membuat orang ingin mengasihani perasaannya. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, dan Hua Hai masuk dengan cibiran di sudut mulutnya. Melihat Hua Hai, tubuh Yun Yan R bergetar, dan ada tatapan ketakutan yang dalam di matanya. Jangan kesini! Jangan kesini! Melihat Hua Hai mendekat, Yun Yan R terus berteriak. Yan R, aku sudah memberimu satu hari, apa yang kamu pikirkan, apakah kamu bersedia menjadi wanitaku satu? Hua Hai berkata langsung. Bahkan tidak memikirkannya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi wanitamu. Kata Yun Yan R dengan wajah tegas. Yun Yan R, kesabaran saya terbatas. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Karena Anda tidak ingin menjadi wanita saya, maka aku hanya bisa membiarkanmu menjadi milikku, budak perempuan. Hua Hai berkata dengan wajah muram, dengan kilatan dingin di matanya, dia langsung meraih Yun Yan R. Ah! Tepat ketika Hua Hai hendak mendekati Yun Yan R, terdengar teriakan dari mulutnya, dan dia tiba-tiba berlutut di tanah, dua anak panah berdarah keluar dari kaki dan lutut Hua Hai. Saudara Daniel Pada saat ini, Yun Yan R memandang Daniel yang muncul di belakang Hua Hai, dan tiba-tiba terlihat sangat bersemangat dan berteriak. Daniel berjalan perlahan, dan langsung menginjak punggung Hua Hai yang terakhir diinjak, injak ke tanah, melolong. Yan R, kamu baik-baik saja. Daniel berjalan ke Yun Yan R dan menyerahkannya ke Yun Yan R. Dia berdiri dan bertanya dengan wajah khawatir. Kakak Daniel, aku baik-baik saja. Aku sudah mengharapkan memuncul di hatiku, tapi aku tidak berharap kamu muncul. Hebat! Yun Yan R memandang Daniel dan berteriak dengan penuh semangat. Sialan, ini kamu lagi, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu muncul lagi? Hua Hai bangkit dari tanah, menatap Daniel dengan tak percaya. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mengucur di dahinya karena rasa sakit. Daniel menoleh untuk melihat Hua Hai, dan menendangnya dengan keras, membuatnya terbang ke dinding, menyebabkan yang terakhir menyemburkan seteguk darah. Bagaimana menurutmu aku harus menghukummu? Haruskah aku membunuhmu secara langsung, atau memotong dagingmu sepotong demi sepotong, atau membiarkanmu mati kehabisan darah? Daniel berdiri di depan Hua Hai, wajahnya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah keturunan dari keluarga Hua. Hua Hai berteriak dengan tergesa-gesa. Oh, jadi apa? Daniel bersenandung pelan. Aku masih murid tetua ya wanggu, jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Hua Hai merong tajam. Hei hei, mungkin kamu bisa melarikan diri jika kamu tidak mengatakan lembah kedokteran raja, tapi karena kamu adalah murid lembah raja kedokteran, kamu pasti akan mati hari ini. Niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Daniel, dan dia langsung menendangnya. KL1K Terdengar suara patah tulang, tenggorokan Hua Hai langsung dipatahkan oleh Daniel, matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Daniel tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang ya wanggu, dan dia juga tahu bahwa ketika dia pergi, orang-orang dari ya wanggu datang ke Villa Bastian untuk memulai perkelahian, yang membuat Daniel sangat menyukai ya wanggu. Dendam, dan jika ada kesempatan, dia akan memberitahu ya wanggu betapa kuatnya dia. Karena Hua Hai masih dari ya wanggu, Daniel tidak akan melepaskannya. Kakak Daniel, kamu membunuhnya. Melihat Hua Hai terbunuh, wajah Yun Yan R sedikit berubah. Sialan dia, dia berani menyerangmu. Kejahatan ini cukup membuatnya mati. Ayo pergi, Tuan Yun masih menunggumu. Daniel menatap Yun Yan R dan berkata, keduanya meninggalkan Villa. Setengah jam kemudian, berita kematian Hua Hai menyebar dengan cepat, mengejutkan semua orang di anjing. Sebagai keturunan generasi ketiga dari keluarga Hua di anjing, Hua Hai ini, yang berstatus bangsawan, meninggal mendadak, sungguh sulit dipercaya. Kemudian berita yang lebih eksplosif muncul, bahwa orang yang membunuh Hua Hai tidak lain adalah Daniel yang dikabarkan meninggal. Begitu berita ini menyebar, seluruh yanjing benar-benar terkejut. Lagi pula, Daniel adalah selebritas besar di seluruh yanjing. Berita kematian Daniel menimbulkan sensasi di anjing untuk waktu yang lama. Sekarang pihak lain belum mati, dan membunuh Tuan Muda dari keluarga Hua begitu dia muncul. Sungguh luar biasa, tapi di anjing, Daniel mungkin satu-satunya yang berani membunuh yan. Keluarga besar di Beijing meninggal. Lagi pula, dua dari dua keluarga dimakamkan di tangannya. Di halaman Lao Yun, Lao Yun memandang Daniel dan berkata, jika kamu membunuh Hua Hai, keluarga Hua mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja. Generasi ketiga dari keluarga Hua mereka hanya memiliki satu ahli waris. Tidak masalah, saya membunuh dua dari delapan keluarga besar, dan saya tidak keberatan membunuh yang ketiga. Kata Daniel dengan ekspresi tenang, tetapi ada aura dominan yang tak terlihat. Sekarang dengan kekuatannya, dia bahkan tidak memperhatikan sekte-sekte di dunia seni bela diri, apalagi keluarga sekuler ini. PS, perubahan jam update Master Dewa pengobatan jam 2 siang mulai besok, mohon maaf terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.